Anak kecil ini bernama Cika, hari ini dia sangat senang karena mendapat juara satu. Lalu apakah yang dikatakan ibu tirinya? Oh, jadi kalau kamu juara satu di sekolah, mama harus bilang wow gitu? Atau enggak mama harus kasih hadiah gitu sama kamu? Cika mendapat jawaban yang mengejutkan, karena dia berharap tadinya akan dipuji oleh ibu tirinya. Bahkan secara mengejutkan, ayahnya pun mendukung ibu tirinya. Entah iblis apa yang berasuk kepada ayah kandungnya itu. Apa pendapat kalian jika melihat ayah seperti itu? Komen di bawah ya. Mama, Cika rindu mama. Ibu tiriku dan ayah dan adik tiriku enggak pernah sayang sama aku, ma. Tapi walaupun mereka kayak gitu, aku tetap sayang kau sama mereka, ma. Aku pulang dulu ya, ma. Dadah, ma. Papa, anterin Fiona ke sekolah dulu ya. Mama lagi repot, banyak urusan. Nanti yang jemput Fiona pulang sekolah, mama kok, pa? Iya, ma. Ma, Fiona pergi ke sekolah dulu ya, ma. Iya, anak mama yang cantik. Belajar yang giat ya, anakku. Iya, ma. Cika, apain kamu ikut? Yang diantar itu cuma Fiona, bukan kamu. Kalau kamu itu jalan kaki lah ke sekolah. Apain kamu ikut? Nanti mobil papa kotor lagi kalau dinaiki sama kamu. Tapi, ma, pa. Ini kan masih hujan. Mama sama papa enggak peduli lah. Mau kamu basah, mau kamu mati, mau kamu kayak manapun. Mama sama papa enggak peduli. Sekarang kamu udah paham, kan? Yaudah, ma, pa. Aku jalan kaki aja. Cika, kamu mau kemana? Mau ngambil payung, ma. Hah? Ngambil payung, kata kamu. Enggak boleh. Nanti payung mama rusak lagi dibikin kamu. Enggak kok, ma. Aku enggak akan bikin payung mama rusak. Aku bakal jaga bayi-bayi. Tetap enggak boleh. Kalau anak pembawa sial, pasti selalu sial. Hah? Yaudah, ma. Enggak apa-apa kok kalau Cika enggak pakai payung. Kalau aku pergi ke sekolah, ini kan lagi hujan. Nanti kalau aku enggak pergi ke sekolah, aku ketinggalan pelajaran. Yaudah lah, aku enggak apa-apa basah daripada ketinggalan pelajaran. Hah, kok hujannya berhenti? Yee, akhirnya hujannya berhenti. Kalau hujannya berhenti, aku enggak basah. Yee, akhirnya sampai sekolah juga. Aku pikir aku udah terlambat, padahal belum. Dona, mama kamu udah datang tuh. Mama? Aku pikir mama enggak bakal jemput aku. Aku pikir mama bohongan. Enggak mungkin dong. Anak kesayangan mama enggak dijemput. Maksudnya anak mama jalan kaki gitu pulang ke rumah. Enggak mungkin dong. Kamu kan anak kesayangan mama. Kok cuma Fiona yang dijemput enggak enggak, Cika? Oh, mungkin mama aku pikir aku udah pulang. Tadi aku lihat mama kamu udah lihat kamu. Hah, kamu ada-ada aja deh, Aulia. Enggak mungkin dong mama aku udah lihat aku, tapi dia enggak jemput aku. Terus, kamu kayak mana, Cika? Iya. Ya, jalan kaki lah. Enggak dipilihan lagi, kan? Dadah, teman-teman. Sampai jumpa di sekolah lagi ya besok. Iya, kaki lagi di jalan ya, Cika? Iya, teman-teman. Terima kasih ya, teman-teman. Hmm, aku pengen banget jajan, tapi uang jajan aku udah habis. Oh, iya. Gimana kalau aku ambil uang mama diam-diam? Ya, kalau mama nanya, siapa yang ambil uang mama? Ya, aku bilang aja. Aku gak ada yang ambil uang mama. Pasti yang dituduh, Kak Cika. Adek, dari mana uang kamu beli makanan sebanyak ini? Buang akulah. Tapi kata kamu deh, uang kamu udah habis. Ya, enang uang jajan aku udah habis, tapi uang tambangan aku masih ada. Siapa yang curi uang mama? Aku gak ada curi uang mama. Cika, kesini kamu sekarang. Terima kasih ya, teman-teman. Siapa yang curi uang mama? Aku gak ada curi uang mama. Emang, uang mama yang berapa? 200 ribu, Pak. Cika, kesini kamu sekarang. Aku gak ada curi uang mama. Mama bilang, kamu kesini sekarang. Tapi, Ma, gak ada tapi-tapian. Mama bilang, kamu kesini sekarang. Kamu jawab jujur. Kamu kan yang curi uang mama. Enggak, Ma. Aku gak ada curi uang mama. Ah, gak usah bohong kamu. Beneran, Ma. Aku gak ada curi uang mama. Sekarang kamu jawab jujur. Kamu kan yang curi uang mama. Enggak aku, Ma. Enggak aku. Aku gak ada curi uang mama. Ah, gak usah banyak alasan kamu. Ya, iya, Ma. Aku yang curi uang mama. Sebagai hukumannya, kamu tidur di luar hari ini. Dan ingat, kamu harus bayar uang mama yang kamu curi itu. Iya, Ma. Kenapa ya? Mama selalu tuduh aku. Padahal, aku gak ada curi uang mama. Aku bilang iya, biar aku gak dipukuli mama lagi. Terima kasih, teman-teman. Eh, Nenek Lampir lewat nih. Ah, lama-lama aku mikir. Ini Allah terus menderita. Kasian amat sih hidup lo. Udah mamanya mati. Mau ikut tantenya gak dibolehi. Mama aku dan aku terus nyiksa kamu sampai menderita. Hahaha, kasihan banget deh hidup lo. Gak apa-apa kok, De. Yaudah, kalau gitu kakak pergi dulu ya. Ih, dia tuh gak pernah tau. Sakit hati saat ngomonganku. Pokoknya, aku bakal buat hidup kamu selalu menderita. Subscribe ya, teman-teman. Hahaha, mama. Eh, tolong aku, ma. Adik, kenapa ya? Kok bisa nangis? Putriku, kamu kenapa? Kamu kenapa nangis? Kamu kenapa kayak gini? Kaka Cika, mama. Kaka Cika jahat. Aku cuma bilang sama kaka Cika, kakak bantuin aku ngerjain PR. Terus kaka Cika mukul aku. Dan jatuhkan aku ke hantai, mama. Tika, kamu ya mulai berani. Ngapai putriku. Aku gak ada, ma. Ngapai adik. Beneran, aku gak ngapai adik sedikitpun. Diam, mulutmu. Aku gak percaya sama kamu. Aku hanya percaya kepada putriku saja. Kamu harus rasakan apa yang dirasakan putriku. Akhirnya, akhirnya. Kamu harus berusaha juga, Cika. Semalam udah tersiksa, sekarang tersiksa lagi. Akan kubuat hidupmu bersiksa setiap hari. Subscribe ya teman-teman. Beli makanan untuk makan siang yang cepat belinya. Dalam waktu satu menit kamu belum datang, awas aja kamu. Duh, capek banget. Tapi aku gak boleh nyerah aku, harus kita beli. Ah, ini mah makanannya. Boleh gak? Gak manggil saya itu mama. Hei, jijik. Dipanggil mama sama kamu. Mulai hari ini, kamu panggil aku. Kalau lagi gak ada papamu, panggil aku bos. Oke bos, aku bakal melakukannya. Subscribe ya teman-teman. Hei, jika aku bos. Hei, jika aku bos. Hei. Hei, Jika aku bos. Hei, jika aku bos. Hei, jika aku bos. Bermang? Kenapa hidupku selalu disiksa? Kenapa aku menderita setiap hari? Apa salahku? Padahal aku gak pernah salah Kenapa aku selalu disiksa? Mama, kenapa mama mati? Sebenarnya mama meninggal dunia, hidupku menderita Subscribe ya teman-teman Mama, kenapa mama mati? Sebenarnya mama meninggal dunia, hidupku menderita Oh, itu sangat indah bukan? Iya putriku, sama seperti putriku Yang cantik, sekali, dan baik hatinya Putriku, ini hadiah untukmu Terima kasih ayah dan ibu Ayah dan ibu memang baik banget Nah, hati-hati nak, awas jatuh Iya nak, hati-hati Oke, ma, pa Kejar aku sampai dapat ya, ma, pa Subscribe ya teman-teman Aku kerja apa ya? Kalau aku gak kerja, aku gak bisa kembalikan uang mama yang hilang itu Hmm, oh iya Kan, buah apel di depan rumah kan udah masak Gimana kalau aku jual buah apel aja? Tinggal dijual deh buahnya Buah apelnya bu, pak Dek, beli buah apelnya 50 ribu ya, Dek Iya bu, tunggu bentar ya bu Ini bu, buah apelnya Dek, ini uangnya ya Makasih ya bu Dek, beli buah apelnya 50 ribu ya, Dek Dek, beli buah apelnya 50 ribu ya, Dek Dek, beli buah apelnya 100 ribu ya, Dek Ini untuk kamu, Dek Enggak, Kak Udah, Dek, terima aja Ini udah rezeki kamu Makasih ya, Kak Iya Ya udah, Kakak pergi dulu ya Iya, Kak, hati-hati di jalan ya, Kak Iya, Dek Dari mana aja kamu? Eh, lo gak usah keGR-an ya Gue nanya lo dari mana Bukan karena gue peduli Suka-suka hati lo mau kemana Gue gak peduli Tapi sebelum kamu pergi Kemana pun Nopel rumah, nyapu rumah, cuci piring Cuci kain, niterika kain Pokoknya semua pekerjaan rumah Kamu kan gak tau apa kerja kamu Aku lama pulang, mah Karena aku jualan Supaya bisa ganti rugi uang mama yang hilang itu Jualan, kata kamu Emang kamu jualan apa? Jual buah apel, mah Aku lihat Buah apel kita udah pada matang-matang Jadi aku jual, deh, mah Supaya biar bisa ganti rugi uang mama yang hilang Oh, jadi gara itu Kamu lama pulang Iya, mah Ya udah Kamu sana mandi Setelah mandi Kamu makan Setelah makan Kamu tidur Biar bisa jualan besok Iya, mah Subscribe ya, teman-teman Berhenti Sudah cukup kau menyiksa putriku Aku selama ini membiarkan Kamu menyiksa putriku Aku itu Supaya melihat Perlakuanmu ke putriku Bagaimana sifatmu Ternyata sifatmu itu Ibu yang jahat Sekali lagi Sekali lagi Kalau kamu menyiksa putriku Atau menjadikannya seperti pembantu Kita bakal cerai Maafkan aku, mas Maafkan aku Jika Mama minta maaf sama kamu ya Selama ini Mama udah jahat banget sama kamu Tapi Kamu itu Anak yang baik Baik banget Aku dari dulu Udah maafin mama kok Walaupun mama jahat Sama aku Aku tetap sayang kok Sama mama Udah maafin mama Terima kasih teman-teman Amin Terima kasih teman-teman Terima kasih teman-teman Sampai jumpa